Ini kalau kayak gini terus, Kepala Dinas bisa ditangkep sama polisi atau KPK. Halo mereka Cianjur, saya Aryo dan selamat datang di Today's Topic. Jadi pada hari Selasa, 12 Mei 2020 kemarin, Komisi D, DPRD, Kabupaten Cianjur menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan 3 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Di mana dalam rapat tersebut, mereka membahas soal penggunaan anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang berasal dari alokasi anggaran percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Dalam rapat tersebut, para anggota Dewan ini bertanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Bapak Resma Gumilar, mengenai beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah pengadaan alat perlindungan diri kepada petugas medis, kemudian juga soal rapi tes, dan juga penanganan pasien COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Dan ketika ditanya soal pembelian alat rapi tes, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa ternyata setiap puskesmas itu hanya kebagian 20 alat rapi tes saja. Sedangkan, pernyataan PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suhanam mengatakan bahwa Kabupaten Cianjur akan membeli 18 ribu rapi tes. Nah, Pak Resma beralasan bahwa awalnya memang targetnya seperti itu. Tapi ketika berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan, itu tidak sampai seperti itu. Sehingga yang dibeli hanya sekitar 1000 alat kesehatan saja, atau alat rapi tes saja. Dan sisanya itu anggarannya dialokasikan untuk kekali yang lain. Nah, di sini yang menarik nih, ada temuan dari Direktur Cianjur Riset Center atau CRC, Kang Anton Ramadhan, yang mengatakan bahwa dirinya itu menemukan adanya indikasi penyimpangan, yaitu berupa markup anggaran yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam rencana kebutuhan belanja. Kang Anton mengatakan bahwa dalam RKB yang dibuat Dinas Kesehatan ini, itu kan ada biaya untuk sewa ruang kamar isolasi pasien positif dari hasil rapi tes, dengan nilai anggaran 1,98 M. M bro, bukan juta-juta, bukan jeti-jeti, ini liat. Dan tempatnya ini berada di kawasan Villa Bumi Cerang, Kecamatan Pacat, Kabupaten Cianjur. Dimana dari informasi yang diambil itu ternyata ada banyak sekali kamar yang disewa, dan jangka waktu penyewaannya pun ternyata cukup lama. Dimulai dari tanggal 5 Mei kemarin, itu disewa selama 60 hari ke depan. Nah, ketika tim Cianjur Today mencoba untuk datang ke sana, sayangnya kita tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar. Tapi kalau dari pantauan yang kita lihat di lokasi, ini kayak ada yang aneh. Kita tidak menemukan adanya protokol keamanan, protokol keamanan kesehatan yang diterapkan di sana ya. Seperti misalnya, para petugasnya menggunakan APD atau alat pelindungan diri. Dan di sana, petugas yang ada pun hanya menggunakan masker saja bro. Nah, dan dari pantauan itu pun, kamar yang segitu banyak ya, yang bejibun itu ternyata hanya diisi oleh 10 orang saja. Dan, tidak dijelaskan asal mereka dari mana saja. Entah itu memang warga Cianjur atau warga luar Cianjur, kita juga nggak tahu. Karena kita dilarang untuk bertemu ya, untuk protokol kesehatan. Tapi ketika kita minta, hanya minta itu berasal dari mana saja ya, itu tidak dijelaskan oleh petugas yang ada di sana. Dan kita pun tim yang di sana terjun itu, itu tidak melihat proses isolasinya seperti apa gitu kan, perawatannya seperti apa, dan lainnya itu tidak dijelaskan. Karena petugas diserangkannya tidak menggunakan. Nah, sedangkan dari pernyataan juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Cianjur, yaitu Bapak Dr. Yusman, setiap ODP dan juga PDP yang ada di Kabupaten Cianjur, itu rata-rata semuanya dirawat di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kabupaten Cianjur. Dan juga, ODP atau juga PDP yang kemarin meninggal di Kabupaten Cianjur, itu semuanya meninggalnya itu di rumah sakit gitu kan. Kenapa mereka nggak dirawat aja di tempat ini gitu kan? Padahal kan sudah peruntukannya, tapi kenapa malah di rumah sakit? Nah, kalau misalnya tempat kan udah disewa. Dan juga, Dinas Kesehatan ini mengalokasikan anggaran senilai sama, 1,92 miliar juga untuk pembelian alat kesehatan juga. Nah, kalau misalnya anggap, ini tempat udah disewa, tapi peralatannya belum memadai nih ya. Kan itu ada anggarannya untuk pembelian alat kesehatan di sana? Apakah ada instalasinya? Sementara kita tim yang ke sana itu tidak melihat ada instalasi di sana, instalasi alat kesehatan di sana. Jadi, lalu juga yang jadi pertanyaan, ini kalau ada masyarakat Cianjur yang ingin menggunakan fasilitas di sana, di tempat yang isolasi, yang disewa oleh Dinas Kesehatan itu seperti apa? Ini tidak ada informasi juga dari Dinas Kesehatan seperti apa penggunaannya. Intinya, tidak ada transparansi, baik itu soal penurna yang dilaksanakan, atau juga anggaran yang dialokasikan dari Dinas Kesehatan ke Kabupaten Cianjur. Sehingga penyewaan tempat ini dirasa sangat mubazir ya, karena tidak terpakai dengan maksimal gitu kan. Oke lah, katakan kalau misalnya rumah sakit di Cianjur ini masih bisa menampung pasien, tapi harus diingat, penyewaan tempat ini menggunakan anggaran biaya tidak terluga atau BTT, di mana kalau biaya tidak terluga itu kan digunakan ketika memang benar-benar sangat-sangat dibutuhkan. Jadi, wajar ketika misalnya Direktur CRC, yaitu Kang Anton Raman ini mengatakan bahwa ada penyimpangan berupa markup anggaran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi, kalau misalnya kita anggap ya, kalau ada markup anggaran atau penyimpangan seperti ini, itu tuh kayak kelakuan waktu di sekolah misalnya ya, kamu mau beli buku LKS, terus harganya cuma Rp50.000 pas minta ke orang tua, atau laporan ke orang tua harganya Rp200.000. Ya, sebenarnya sama, kayak gitu sih. Jadi, kelakuannya emang kayak anak kecil kalau benar ada. Dan kalau misalnya kayak gini terus nih, kepala Dinas bisa ditangkap polisi atau juga KPK. Karena sudah ada ultimatum dari Polres Cianjur mengenai hal ini, di mana Polres Cianjur sangat mewanti-wanti untuk yang korupsi anggaran COVID-19, itu akan ada sanksi pidana di mana ancaman yang ada lakukan. Karena berdasarkan keterangan dari kasat reskrim Polres Cianjur, AKP ini kira berani mengatakan kalau misalnya ada sanksi pidana, bagi yang berani melakukan korupsi dalam situasi darurat kesehatan masyarakat, ya termasuk dalam penanganan COVID-19 kali ini. Dan selain dari adanya indikasi markup anggaran soal penyewaan tempat isolasi untuk para ODP dan juga PDP corona ini, ada banyak sekali sebetulnya kejanggalan-kejanggalan dari pengalokasian anggaran yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Kita akan bahas di video selanjutnya, jadi untuk kamu yang ingin tahu lebih banyak, silakan like dulu video ini, share juga ke teman-teman kamu, dan juga jangan lupa subscribe akun Cianjur Today biar kamu gak ketinggalan infonya. Dan saya Aryo pamit, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.